Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Merangin memprediksi cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pihak BPBD mengaku telah melakukan kesiapan penanggulangan bencana, belajar dari terjadinya angin puting beliung yang merusak permukiman warga belum lama ini. Meski demikian, pihaknya juga memfokuskan penanganan bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kepala BPBD Merangin, Mardansyah, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat himbawan kepada warga melalui camat dan kepala desa untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Salah satunya menghimbau agar masyarakat dapat menebang pohon besar yang berada di dekat rumah dan berpotensi robo saat angin kencang. Natura hujan cukup tinggi, kami BPBD dua bulan yang lalu sudah membentuk posko, banjir, tanah dan longsor. Dan kami juga sudah membuat surat edaran ke masyarakat, Balai Usamat. Dan kemarin terjadinya hujan. Lut Hidayat, Jambi TV